Ini adalah kondisi DOC saya di usia 41 hari Sehat, gemuk, dan seterusnya ya Bisa anda lihat ceria semua, bodainya gemuk-gemuk semua Pada video ini saya akan merangkan Apa saja yang harus anda persiapkan menjelang besok hari Di usia 42 hari Bagi yang belum vaksin Koriza Karena vaksin Koriza di usia 42 hari Bagi yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman semua Yuk kita mulai persiapan untuk vaksin Koriza Bagi saya salah satu yang bikin DOC banyak yang mati Adalah pada waktu vaksin Tetapi bagi saya Kalau ayam itu tidak divaksin Malah jauh lebih berbahaya Nah Bagi anda yang masih bingung Tentang bagaimana cara untuk Suntik-menyuntik ayam Simak terus videonya Bagi anda yang mau menyiapkan Koriza besok Maka tipsnya dari saya adalah Yang pertama, ayamnya harus sehat Yang kedua, tolong Tolong sekali lagi Pakan Harus selalu tersedia Minumnya Meskipun tidak pakai vitamin Pada waktu vaksin tidak ada masalah Yang penting ayamnya yang utama adalah sehat Pakannya sudah sehat Yang kedua, tolong Kenapa saya bilang tolong ya Saya sebagai peternak Kan harus dengan prinsip Mengikuti kemauan ayam Jadi saya minta tolong Waktu menyuntik hati-hati ya Suntiknya di bagian dada Kalau anda pakai vaksin Koriza yang emulsi Itu dosisnya 0,5 Kalau mau yang cepat Itu pakai yang suspensi Bedanya emulsi sama suspensi Untuk Koriza Nanti saya berikan videonya Bertahap ya Biar tidak membingungkan anda Insya Allah besok saya bagikan informasi Bentuk vaksin Koriza yang suspensi Selamat menikmati